Paris Saint-Germain mulai kapok belanja pemain bintang demi memenuhi ambisi juara Liga Champions. Pasalnya, squad Les Parisiennes malah punya banyak masalah, mulai dari keretakan ruang ganti sampai terlalu bergantung pada Kylian Mbappé. Alhasil, PSG langsung mengganti strategi transfer dengan merekrut kumpulan pemain muda berbakat. Hasilnya, pasukan merah-biru tampil lebih solid hingga siap kembali mengejar trofi si kuping besar di musim ini. Bagaimana kah Paris Saint-Germain bangkit pakai strategi anti-kena tipu? Belajar dari kesalahan terlalu serakah Paris Saint-Germain dikenal hobi memborong pemain bintang sejak diambil Ali Nasser Al-Helaifi. Squad Les Parisiennes bikin heboh saat mendatangkan Neymar dari Barcelona. PSG berani merogoh kocek 222 juta euro untuk meresmikan pemain asal Brazil ini. Neymar langsung menjadi pembelian termahal di dunia usai hengkang ke Park des Princeses. Pada 2021, PSG kembali membuat geger usai mendatangkan Lionel Messi. Kedatangan Lapulga semakin melengkapi kombinasi Neymar dan Kylian Mbappe di lini serang Squad Les Parisiennes. Sayangnya, komposisi mewah ini masih gagal membawa PSG meraih trofi Liga Champions. Squad Les Parisiennes bahkan sering memecat pelatih beken, seperti Thomas Tuhal dan Mauricio Pochettino. Kedua juru taktik ini didepak akibat gagal membawa pulang trofi si kuping besar. Selain itu, PSG juga terlalu serakah dalam mempertahankan Kylian Mbappe. Nasser Al-Helaifi selaku pemilik sampai menghalalkan segala cara untuk mencegah bintangnya hengkang. Salah satunya dengan menawarkan gaji fantastis 50 juta euro untuk Mbappe. Namun, rumor panas ini langsung dibantah oleh Leonardo Jardim selaku ex-direktur sepak bola PSG. Itu nggak benar, tapi kami ingin membuatkan kontrak dengan persyaratan terbaik, agar Mbappe bisa menjadi pemain terbaik PSG, ucap Jardim. Sayangnya, taktik serakah yang digunakan oleh PSG sama sekali nggak membuahkan hasil. Pasalnya, Squad Les Parisiennes selalu gagal untuk meraih trofi Liga Champions pertamanya. Musim lalu, bahkan pasukan merah-biru harus menanggung malu usai tersingkir di semifinal. Padahal, Squad Les Parisiennes lebih diunggulkan untuk maju menghadapi Real Madrid di partai puncak. Opta sendiri memprediksi Squad Asuhan Luis Enrique memiliki peluang 30% untuk menjadi juara Liga Champions. Sayangnya, prediksi tersebut harus kandas di tangan Borussia Dortmund. Kegagalan ini sampai membuat Nasser Al-Helaifi jengkel saat diwawancara. Kami sangat kecewa dan sedih dengan hasil ini. Saya rasa kami pantas mendapat lebih. Bahkan kami lebih banyak membuat peluang. Tapi sayangnya nggak berbuah gol. Sindir Nasser. Selain itu, Kylian Mbappe sampai merasa bersalah karena gagal memenuhi janjinya. Diharapkan tampil gacor, Sang Donatello malah dikunci habis-habisan saat melawan di borusan. Saya mencoba membantu tim saya sebisa mungkin. Tapi saya tidak bisa berbuat banyak. Saya gagal memperlihatkan efisiensi di dalam kotak penalti. Ungkap Mbappe. Meskipun begitu, Luis Enrique merasa kalau kegagalan ini bukanlah salah dari anak asuhnya. Pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan kalau PSG hanya kalah beruntung dari Dortmund. Sejujurnya kami pantas memenangkan pertandingan ini. Kami menciptakan 31 tembakan dan 4 kali membentur Mistar Gawang. Sepak bola terkadang sangat tidak adil. Ucap Enrique. Nggak ngotot, beli pemain mahal. Manajemen PSG mendapat pelajaran berharga dengan perginya bintang-bintang andalan. Les Parisiens nggak panik karena sudah punya persiapan matang menumpuk pemain muda. Sebelum kepergian Kylian Mbappe, PSG sudah menggait Bradley Barcola di musim panas lalu. Kehadiran pemain asal Perancis ini bikin squad Les Parisiens dipenuhi banyak bintang muda berbakat. Bahkan, PSG hanya punya 3 pemain yang berusia uzur di atas 30 tahun. Regenerasi squad ini berkat filosofi Luis Enrique yang kembali dilanjutkan di musim kedua bersama squad Les Parisiens. Pelatih asal Spanyol itu nggak ngotot mendatangkan bintang berharga mahal ke Park de Princes. PSG sukses merekrut Joe Neves, Desir Doe, dan William Paco. Ketiganya dianggap punya potensi jangka panjang karena masih berusia kurang dari 25 tahun. Kehadiran Neves, Doe, dan Paco bakal melengkapi kedalaman squad Les Parisiens. Enrique mengaku strategi mengumpulkan pemain muda ini karena telah belajar dari kepergian Mbappé. Kami ingin merekrut pemain dan harga mereka sangat tinggi. Saya punya pemain muda dan senang karena level mereka bisa meningkat. Sekarang saya harus bisa mengembangkan potensi mereka. Selain mengumpulkan pemain muda, Paris Saint-Germain juga berani melepas para pemain incaran. Salah satunya ada Victor Ossiman yang dirumorkan kencang akan berlabuh ke Park de Princes. Sang pemain diproyeksikan sebagai pengganti Kylian Mbappé di posisi ujung tombak. Bahkan Les Parisiens dirumorkan siap menggelontorkan dana 100 juta euro. Namun PSG secara mengejutkan mundur dari perburuan Ossiman. Pasalnya, tawaran yang diajukan oleh manajemen ditolak oleh Aurelio De Laurenti selaku presiden Napoli. Gara-gara batal ke PSG, nasib Ossiman malah dikucilkan Napoli akibat nggak masuk skema. Antonio Conte selaku pelatih Anyar ogah memakai jasa sang pemain di lini serang. Bahkan Ossiman sampai dilarang berlatih dengan skuad utama Partenope. Conte selaku pelatih mengakui jika kehadiran sang pemain malah lebih banyak menyusahkan Napoli. Jika kami mampu menjual Ossiman, maka itu akan menjadi situasi yang lebih baik. Namun yang sudah terjadi tidak bisa diubah dan kami move on. Tutur Conte PSG juga berani mundur dari perburuan Leni Yoro yang akhirnya hengkang ke Manchester United. Skuad Les Parisiens ternyata sudah menduga sang pemain rentan dihantam cedera. Benar saja, Yoro langsung terkena cedera kaki saat menjalani tur pramusim bersama Setan Merah. Dirinya bahkan harus menepi selama tiga bulan untuk menjalani proses pemulihan. PSG juga nggak ngotot mengejar Rafael Leao yang lebih memilih bertahan di AC Milan. Padahal, skuad Les Parisiens berniat menjadikan sang pemain sebagai bintang utama. Kesetiaan Leao terhadap Rosoneri ternyata dibalas dengan buruk oleh Paulo Fonseca. Sang pelatih berani mencadangkan pemain asal Portugal ini saat melawan Lazio. Gacor tanpa banyak biaya Dengan strategi transfer baru, Paris Saint-Germain justru semakin harmonis. Buktinya, Luis Enrique bisa dengan nyaman membawa anak asuhnya meraih tiga kemenangan beruntun. PSG masih menjaga catatan belum terkalahkan di Likuan dengan mengoleksi sembilan poin. Pasukan Merah Biru menghajar LOS Silil dengan skor 3-1 di laga terakhir. Bermain semakin solid, PSG dengan nyaman menguasai puncak kelasemen. Meskitan Pak Kylian Bape, lini serang skuad Les Parisiens tampil moncer dengan koleksi 13 gol di musim ini. Bradley Barkola di sektor winger kiri terbukti sanggup menggantikan peran sang Donatello. Di musim ini, sang pemain sudah menyarankan 4 gol ke gawang lawan. Selain performa yang lebih gacor, PSG juga bisa menghemat pengeluaran di musim ini. Skuad Les Parisiens hanya merogoh kocek sekitar 169 juta euro untuk belanja pemain. Padahal di musim lalu, PSG berani menghamburkan dana fantastis senilai 454 juta euro. Manajemen Les Parisiens juga berani menjual aset terbaiknya seperti Manuel Ugarte. Bintang asal Uruguay ini dilepas ke Manchester United senilai 60 juta euro. Dengan berhenti serakah memborong bintang mahal, akankah Paris Saint-Germain bisa terhindar dari banyak masalah di musim ini?